Halo Sobat Bolamania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai, PSM Makassar terancam kehilangan Kenzo Nambu, ini alasannya. PSM Makassar sedang gencar-gencarnya mengamankan squad intinya. Nama-nama seperti Biljan Pluim, M, Arvan, Rashid Bakri, Reza Arya, sudah diikat kontrak jangka panjang. Tentu nama tersebut mempunyai peranan penting bagi klub untuk musim depan. Namun, tiga legion asing PSM Makassar yakni Kenzo Nambu, Everton Nascimento, dan Yuran Fernandes belum ada kejelasan. Manajemen PSM belum mengumumkan perpanjangan kontrak tiga pemain asing ini. Sementara klub-klub lain siap menampung para pemain tersebut. Agen pemain, Asmi Ponti mengatakan Kenzo Nambu diminati klub lain. Bahkan klub yang berminat berasal dari luar Indonesia. Asmi Ponti enggan menyebutkan klub yang berminat kepada Kenzo dari negara mana. Ia ada klub luar yang tertarik menggunakan jasa Kenzo juga. Namun saya tidak bisa menyebutkan negaranya, katanya kepada Tribun Timur, Minggu, 14 Mei 2023. Terkait kontrak Kenzo, Asmi belum bisa memastikan. Artinya nasib pemain bernomor punggung 39 itu belum jelas. Sehingga tidak menutup kemungkinan Kenzo menerima tawaran tim lain. Insya Allah segera akan diumumkan oleh manajemen PSM, singkatnya. Pemain berusia 30 tahun itu memang tampil bagus di musim pertamanya bersama Laskar Pinesi. Padahal awal-awal sempat diragukan akan menjadi andalan lini serang PSM. Dia membuktikan kelasnya dengan kontribusi maksimal hingga PSM berhasil raih juara. Kenzo dimainkan sebanyak 31 kali dan berhasil mencetak 9 gol serta 2 asis. Melakukan 27 kali tak klang, interceptions 28 kali, dan 3 kali keleran chess. PSM cuci gudang. Laskar Pinesi resmi melepas 6 pemainnya di bursa transfer musim ini. Alasannya memang habis masa kontrak dan menit bermain kurang. Keenam pemain itu mencoba peruntungannya di klub lain. Keenam pemain itu yakni Dalen Doke, Brian Cesar, Vivias Rizal, Samuel Simanjuntak, Ibnul Mubarak, dan Rifki Mokodombir. Nah itu dia Sobat Bola Mania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.